Pemirsa hari ini warga Bandung mengalami fenomena astronomi tanpa bayangan. Peristiwa tersebut hanya berlangsung selama 5 menit, mulai pukul 11.36 hingga 11.41 waktu Indonesia bagian Barat. Fenomena tersebut biasanya terjadi setahun dua kali, yakni Maret dan Oktober. Pemirsa hari ini warga Bandung mengalami fenomena astronomi tanpa bayangan. Ada satu waktu bayangan jatuh tepat di atas objek atau benda. Peristiwa ini hanya berlangsung selama 5 menit, sejak pukul 11.36 hingga 11.41 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Kepala BMKG Stasiun Bandung, Tony Agus Wijaya, minggu ini posisi matahari tegak lurus di wilayah Bandung. Fenomena ini rutin terjadi setahun dua kali, yakni Maret dan Oktober. Peristiwa kulminasi utama ini tidak berdampak terhadap manusia. Fenomena tanpa bayangan ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari, sehingga posisi matahari berubah setiap saat dan berulang setiap tahun. Kamis ini matahari tepat di atas kota Bandung. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 di jam 11.36 waktu Indonesia Barat, kita di kota Bandung akan mengalami peristiwa hari tanpa bayangan. Jadi pada saat hari tanpa bayangan ini, apabila kita berdiri di tempat terbuka, kemudian ada sinar matahari, maka tidak terlihat bayangan dari suatu benda atau tubuh kita. Karena posisi matahari tegak lurus di atas wilayah kota Bandung. Saat fenomena ini terjadi, sebenarnya bayangan tidak hilang, melainkan jatuh tepat di atas benda tersebut. Saat matahari bergeser ke arah barat, sedikit demi sedikit bayangan mulai terlihat kembali. Fenomena ini biasa terjadi di masa peralihan dari musim kemarau ke hujan. Fenomena ini pun akan menyebabkan kegerahan di kota Bandung, karena suhu di siang hari mencapai 32 derajat Celcius. Yuwana Kurniawan, Bandung TV